coba kasih tau anak-anak remaja cinta tuh seperti apa kan om udah berpengalaman coba pujangganya dipanggil pujangganya dibangkitkan kembali karena ada pengalaman tentang cinta cinta dua cinta yang gagal semua kenapa gak bisa cinta kenapa gak bisa bercinta ya gak tau juga itu tanah gagal kan berarti gak bisa ngasih solusi gitu loh bisa, lu ngasih dari sisi yang salah cinta tuh penting gak sih dalam kehidupan om tadi bang saya ngomong cinta tidak penting ekonomi yang penting buat anak-anak remaja cinta gak penting sekarang ekonomi gitu kalau buat anak-anak remaja penting gak tuh cinta gak penting juga pentingnya belajar nanti cinta dengan sendirinya datang gitu loh jadi kalau bisa dari remaja juga harus cinta-nya dikit gak usah mikirin cinta kenapa cinta kenapa sih cinta dalam sendirinya udah gak apa-apa yang dicari lagi itu ya kan kalau ekonomi baik cinta datang kalau ekonomi gak baik jadi menggunakan sistem ekonomi cinta itu ekonomi ekonomi sakai ekonomi kenapa cinta itu ekonomi kalau gak ada ekonomi gak bisa pecinta gak dikasih bener gak? bener-bener jadi kejar dua ekonomi baru cinta gak cinta ikut ya gak usah dikejar gak usah dikejar cari aja ekonomi cinta udah dapet nih cintanya terus gak usah diperlakukan dengan cinta jari-nanya gak ada cinta gak ada ekonomi emang bisa bertahan ambil emang ada ngelayan dan ngelangkap ikan dikasih makan lagi gak usah ya wah parah wah bini lu liat lu bini lu nonton aduh kan gue ngomongin ngelayan dong ceritain kenapa sampe benci banget sama cinta kayaknya gak benci sak kan gue udah bilang cinta itu mengikuti ekonomi bukan ekonomi menikuti cinta kalau ekonomi kita bagus cinta dengan cintanya datang sendiri bukan salah satu dua, tiga, empat, dan sepuluh kan bisa jadi duit dulu lah ya bukan duit ekonomi ekonomi itu kan banyak tuh ya disitu ada beras disitu ada cabai disitu ada uang disitu ada jabatan disitu ada kedudukan ekonomi kan dengan adanya itu cinta itu mau yang cinta itu tinggal ditunjuk ya tinggal beli gak ditunjuk juga gue mau yang itu ya kan tinggal beli kan gitu kan nah masalah apalagi gitu kalau udah dapat cinta itu apa cinta palsu apa cinta buka apa cinta asli apa cinta ini cinta asli itu gak ada gak ada gak ada umgrat agak ada mengalami gak ada berarti sebenarnya pujangan itu gak bisa diperlukan ya ya gue orang bisnis kayaknya ya lapus aja pujangan-pujangan ini di era milenial emang gak laku sih Yakin gue, lo cuma hanya baper-baper kayak gitu, enggak, habis baper sebentar doang, abis itu, maka makan, yuk, enggak ada duit gue, gitu, kayak gitu. Makanya punya, itu lah, kayaknya ke filsafat, ya. Ngapain ke filsafat? Ya kan, lebih dalam, bahas tentang hubungan antara manusia di alam itu, dan apa cinta lagi, lebih ke umum sekarang. Sekarang, kalau dengan ekonomi, ya kan, nyaman bisa dijapati, cinta bisa dijapati, ya kan, yang lain-lain juga bisa dijapati, gitu. Gak dapat ngejar cinta, gitu. Nah, orang ngejar cinta itu, ya masih tinggal bayar dulu, mungkin, ya. Kalau sekarang, dia udah bergeser itu, olah menjadi cinta ekonomi dulu lah. Ekonomi itu, udah mengikuti, pandai mengikuti. Jadi, kalau remaja, sekolah lah, yang bener. Harus bener, sekolah. Sambil sekolah, bisnis, boleh gak? Boleh. Boleh, sambil belajar, kan? Makanya, William Shakespeare, kalau hidup di jaman sekarang, enggak laku. Enggak laku. Tapi, ya, tapi, kepake lah, sama yang bidangnya entertain, bikin film, segala-galanya, itu tetap masukin di visual aja. Di realitas, enggak laku. Bener aja, loh. Ngomongan, ngomongan ngaco, gitu, ya. Ya, tapi, ngomongan ngaco. Kalau serius, enggak ada nonton, om. Kalau serius, ya, ngomongan serius-serius sama, kan? Tapi, emang serius, ya, ngomongin luar, gitu. Gak dicurhat, dong, tadi. Ya, ya, percuma, kan, kita bahas. Kan, kita udah protekin, kan? Kita udah lama juga hidupnya, kan? Udah ngalamin. Udah ngalamin dasar-samparanya, lah, gitu. Jadi, punya intisari benang merah, bahwa hidup-hidup ya, utamakan ekonomi. Ekonomi itu, apa? Pocinta termasuk ekonomi. Pocinta itu di dalamnya, gitu. Masuk di dalamnya. Tapi, urutan berapa, gitu? Kan dalam ekonomi itu, kan, kalau enggak kita gerakkan dengan cinta, juga enggak akan terjadi ekonomi juga, kan? Iya. Berarti, dia menganggap cinta. Ah, ekonomi itu, lu, sebuah sebuah. Ada cabang lagi. Temunya cinta. Temunya kekuasaan. Temunya, apa namanya, terlambat, gitu ya. Jadi, kalau dikribur, segala macam, ya. Jadi, memang awalnya pasti hukum ekonomi. Lu mau masuk ke jabat aja, kan, ekonomi dulu, ya. Tiba-tiba, enggak tiba-tiba lu nongol, tiba-tiba jadi orang. Gak kecuali faktornya memang dikrib, ya. Iya, keturunan raja, gitu. Atau, kasus ketidak sengajaan. Lu lihat aja sendiri, berapa banyak cowok ganteng, merah, tapi dia enggak ternyata yang cantik. Kenapa? Ekonomi. Masalah, masalah apa, mas, gitu? Cowok ganteng bisa dikalahkan sama siapa? Itu yang kita bahas, sebenarnya, kemarin, ya. Iya, artinya, ending-nya, gitu ya. Kasus, sebenarnya, kemarin ekonomi, ini, gitu. Jadi, ya, enggak berarti, enggak dapat adik juga, om. Soalnya, persentasenya kecil. Soalnya cowok ganteng, udah diambil apa? Cowok six-pack. Iya, iya, iya. Benar-benar. Aki bambu yang cantik, ya, yang ini, yang buncit. Buncit, gitu. Enggak apa. Ekonominya banggur. Yang buncit, ya. Iya, enggak. Iya, enggak. Pokoknya, ajarin nih, om. Remaja-remaja, jangan sampai dikit-dikit sosial media tuh isinya wah, anak laki nangis, diputusin kew. jangan gitu, om. Malu lah, gitu bikin malu. Laki-laki, gitu. Mereka baru belajar. Awapan nangis nangis aja. Iya, kan? Sambil belajar itu, gitu. Itu akan ketemu, gitu. Ini aja akan ketemu, gitu. Kan kita kalau enggak sakit dulu, itu gimana mau kuat, gitu. Jadi biarin aja? Biarin aja, gitu. Cuma kita malah belajar, kok. Iya, Pak. Palingnya kasih rumennya, om. Biar enggak enggak lemah, gitu, lo jadilah. Enggak pekerjaimu. Iya, palingnya pengalaman, pengalaman. Kalau pengalaman tentang itu, ya begitu, ya. Apa sih yang terbesarkan, gitu, Bang? Apa, sering dikecewakan dulu, sama cinta. Dikewakan itu kayak gimana, dong? Ya, makanya berdasarkan riset itu yang dulu-dulu, itu loh. Jadi, apa namanya itu, apa ya, udah bilang gitu. Masalahnya di ekonomi, sih. Kita selalu dikalahkan oleh cowok-cowok yang makinnya ekonomi bagus, gitu. Zaman dulu itu pengalaman. Iya, dong. Iya, dong. kalau memang ingin mendapatkan sesuatu yang lebih baik, gitu, itu enggak terjadi, kan. Contohnya, Datuk Maring, gitu, ya. Kalau Maring, ya. Siti Mubaya, gitu, kan, ya. Sebenarnya, kan, kalau diambil esensinya, kan, sama, gitu. Dia sudah bangkot, kan, digambarkan, ya. Tapi punya uang, ya. Dia sudah punya uang, tapi dia bisa mendapatkan Siti Mubaya. Gimana, tuh? Iya. Nah, kita lihat juga sekarang, gitu, ya, kan. Kalau bicara, Mas Sisi, ekonomi, tidak berbanyak itu, kakek-kakek itu nikah dengan perempuan, yang umurnya masih 16 tahun, sudah tahu. Ini tuh, ada tuh. Gila, gitu. Gantuk banget, gitu. Kalau ganteng itu, yang gak punya ekonomi itu, kepadanya apa, gitu. Kemahannya mulus badai doang, kan. Ini apa, gitu? Ekonomi itu, apapun, bisa dikejarlah dari situ. Ketika, karena ikutkan, gitu, kan. Siapa? Yang pesan, nih, buat cowok ganteng, nih. Lu juga harus bisa dapetin yang cantik, ya. Kalau nggak? Karena itu sih, gue lihat tuh, cowok itu. Ya, makanya gue, apa, rahasianya apa, nih? Rahasianya, ya, itu, sekejarlah, ekonomi dulu, gitu. Loh ganteng, percuma, gak ada duit, kan, gitu. Pas makan, jangan, pakai duit kamu dulu. harga diri, kan, gitu, kan. Makanya itu, kalau cowok ganteng itu, kalau cowok ganteng itu, gak ada dunanya sekarang. Kalau gak ada duit, loh, ya. Iya, iya, iya. Maksudnya, ekonomi itu kan, kalau orang juga bisa dapat ekonomi, udah kasih peter, lah, ya, kan. Dapas peter, punya uang, ya, kan. Udah pasti yang lain-lainnya juga udah. Kayak magnet lah, ya, nyikut, ya. Udah, udah pasti yang hukum yang sakrok, ya, makanya hukum ekstern kan berhubungan, IMC Kuadrat. Kalau bicara bumi, ekonomi, miliki cinta. Ekonomi, miliki cinta. Iya, iya. Itu kata Einstein, tuh. Iya, Einstein, loh. Mantap, mantap. Kuadrat, itu siapa? Gue. Iya, ini gue kayak gini, lah. Makanya, kan bener ya, apa sih, MC Kuadrat. Karena ada unus barunya, IMC. Enggak ada, enggak ada titik tenuas, kalau jadi cinta itu, enggak ada titik tenuas. Nah, katanya itu, laut akan bergaki, rumah akan berkeberang. Enggak ada gunanya. Lo mau seberangi pakai apa, kalau laut gitu, kalau lo enggak bisa bayar, perahu aja enggak bisa bayar, gimana? Gitu, loh. Lo bicara, laut akan bergaki gitu, pakai apa gitu, sepatu aja, lo enggak bisa beli. Lo dibarahin kejam, lo. Gue capek-capek, bikin puisi. Bikin, apa, puisi. Puan-puan yang mana nih, ini ya? Aku ini semua sih. Gak ada, gak ada. Gak ada nih. Gitu, jadi, cara cinta sekarang, jadi untuk merawat hubungan, enggak butuh cinta. Ekonomi juga? Sampai mati itu ekonomi? Enggak. itu kalau ekonominya kok, cinta itu dengan sendirinya terawat, kok. Pecah deh, emang buah kayak gitu. Lo punya, punya cinta, lo rawat, gimana pun juga gitu, lo enggak punya duit gitu. Selesai masalah lo gitu. Ya kan? Kalau misalnya, nih, Bini naik tuh, Pak, besok mau beli salpun nih. Ya kan? Lo urang apa? Gombalin. Gombalin, gak laku. ayo, 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 ayo. Ayo ambil mau ngukul. Oh, mukul. Ini lagi show ini. Bukan ya. Ayo. Gak apa apa konten dia, nanti bisa di... di edit. Jadi, jangan om, masuk om. Oh, mau ngukul, masuk. Oh, langsung banget. Om, gimana nih, obrolan kita apa nih? Cinta. Cinta. Gue bilang om, om, gue bilang cinta itu, ya kan? Akan mengikuti ekonomi. Kan ekonomi nomor satu-satunya, kan gitu ya. Gak cinta lah. Nah, ayo. Duduklah dong, yang ini katanya ekonomi om. Cinta gak penting, cinta datang diri. Cinta itu paling penting di dunia ini. No, dengar. Abang, jelasin. Kenapa ada banyak orang yang cinta, gitu loh. Tapi, gak lama itu cukup, gak lama bubar gitu. Alibadnya, efeknya dari ekonomi tadi gitu loh. Gak ada uang, gak ada apa-apa gitu. Bagaimana itu? Ya, awalnya kan juga gak ada uang. Tidak cinta itu. Nah, setelah itu, setelah itu, cinta itu sama muda. Nah, itu akibatnya kenapa? Cinta dulu. Eh, cinta dulu gak? Cinta dulu lah. Enggak sih, ngomong-ngomong. Enggak. Ekonomi dulu lah. Enggak, yom. Baru cinta. Aduh, enggak bisa di-edit lagi. Lagi ngobrol, enggak. Enggak. Enggak ikut gue. Harus pakai sepatu ya, sih dia. Tantar lah. Gue gak bisa mumpul sekarang. Pakai sendal bisa? Boleh. Boleh. Ini gue pakai apaan? Enggak mumpul, pakai sendal olengga. Boleh aja, enggak. Enggak boleh, mumpul pakai sendal. Pakai stick lah. Harusnya tabok deh tuh, kalau biasanya. Harus ini lagi kan, Pak? Iya. Aku gak setuju cinta nomor satu. Ekonomi nomor satu. Enggak ada. Jadi begini, menurut orang Tuhan, cinta itu mengikut ekonomi. Ketika mengejar awal ekonomi, wanita modal apapun. Itu dia gak cinta. Itu mengetahui uang wanitanya. Nah, kalau udah yang mengejar cinta sekarang, tuh dia bilang itu kan, gue cinta sama kamu tuh. Apapun yang terjadi, tetap bersama kamu, itu buktinya bubar. enggak ada duit, gue beli beras. Enggak ada duit, gue beli cabai. Enggak ada duit, gue beli order. Itu, 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 bukti, mau kesetikan semua. kan, gak tahu keadaan itu gitu, mau kan. Iya kan? Terus berarti ada yang salah dong? Jadi cinta tuh, cinta tuh gak salah. Kita tuh pasti benar. Kitanya yang salah. Masih turun. Bagaimana memelihara cinta? Itu dia, memelihara cinta itu dengan ekonomi kan. Makanya gue bilang ekonomi dulu, cinta akan bisa dikelihara. Itu namanya, kalau menyebutannya juga, ini juga semua. Cinta itu. Cinta, cinta doang. Enak gak maksudnya, kewek suka sama kita dalam awal juga? Itu gak cinta. Pertama, yang pertama mungkin ya, kalau cinta-cinta ABG itu ya, cinta, apa namanya, dia ada tawaran yang gitu ya. Iya, seperti itu. Tapi kesininya pasti akan berpikir, realitif juga lah. Dan, apain gue hidup sama kamu kayak gini gitu? Iya kan? Gue, di dorang tua gue gak pernah lapar. Dan gue hidup sama lu, itu masalah gue gitu kan. Ya, buat makan, sehari tiga kali ini, sudah gak bisa. Cinta dong. Iya, cinta dong. Itu bukan ekonomi kan. Berarti, pengaruh dong ekonominya. Ya, pengaruh tapi cinta yang pertama, bukan ekonomi. Tapi kalau gue posisikan sekarang, ekonomi dulu, kalau cinta itu kan. Sejeli apapun, kayak sabun, banyak duit, banyak ceweknya, cowoknya juga banyak. Baru ketawaannya. Ya, edit tadi. Jauh, bahaya itu. Bahaya itu. Kalau omas kemarin bisa ngeles kan. Omas banyak, yang namanya omas. Pas polisi gue edit, pas nonton ngomong polisi gue, miiit. gimana sultan? Cinta. Gimana pendapat sultan? Gimana pendapat sultan? Gue udah gak pecah lagi dengan cinta soalnya. Terus ngejar ekonominya, emang semangat tuh. Kalau gak ada cinta. Ya, cinta itu, itu tidak harus kewanita. artinya itu kalau mengajar ekonomi dengan apa namanya itu, dengan apa istilahnya gitu. Dalam proses kesenangan ya. Gak cinta namanya itu ya. gila. Sebuah peli yang diopi. Tadi gue mau nanya sebenarnya gini. Gak, aku potong. Aruf. Apakah dia awal dengan cinta? Enggak. Enggak. Tapi kan ketertarikan itu. Ah, tapi gak ada cinta. Belum ada cinta. Belum ada cinta. Cinta itu bisa dibangun. Nah, itu maksud gue. artinya, cinta itu bisa dibangun. Karena kebersamaan ya. Kebersamaan. Keberdulian, perhatian, segala macam. Termasuk kesetabilan tadi ya. Bukannya ketemu ya, sekali dulu ketemu. Ada yang ketemu gitu, ada yang memang ketemu. Tapi gak yang dia temukan. Oh. Adalah dibatasi oleh. Tapi sih namanya, kayak, kayak pembatas lah ya. Iya, kondrat manusia itu kan pasti akan, apa-apa itu, dalam perjalanannya itu, kalau udah, apa namanya itu, mengikat ya, dalam hubungan nikah gitu, udah pasti akan menimbulkan cinta. Itu tiap hari. Tiap hari itu sama, hidup-hidup sama. Tapi itu bisa dibangun dengan cara apa gitu. Dengan cara, apa namanya itu, ekonominya ya. Iya. Maksudnya minimum, minimum ekonomi itu, bukan bisa bicara-bicara, bisa udah epat, dengan ekonominya. Udah gitu. Tapi paling gak kan, sandang, panat, papan, udah terpenuhi lah gitu. Kan itu bisa diistabilkan gitu. Akecuali, ada keinginan kan, keinginan yang lebih gitu kan. Nama istri. Bukan ada lagi gitu. Bukan nama istri gitu. Biasalah, di dalam perjalanan itu kan, ada sebuah keinginan. Misalnya, wah, saya selama ini, pakai bajunya, jadi-benih aja, pengen naik gratong, sedikit gitu. Mobil. Keinginan itu sumber pendidikan, gak tahu orang-orang yang berjaga. Keinginan itu sumber? Keinginan itu sumber pendidikan. Iya, benar. Cinta itu termasuk keinginan, enggak gitu. Cinta itu, ya perasaan, cinta itu kan banyak ya. Gak hanya dengan orang-orang itu aja, bisa diciptakan dengan motor, mobil, rumah, atau apalah, atau sesuatu gitu. Nah, makanya kan kalau gak dibekali dengan apa-apa itu, ekonomi, bagaimana membangunkan sebuah cinta, gitu. Nah, kalau menurut gue kan, ya semua orang kan, di dalam diri kita udah punya cinta, kan? Benar gak? Benar. Nah, untuk memicu itu, harus seperti apa, gitu? Uang. Uang gak? Enggak hanya uang sih, gitu, tapi ada tenaga di situ kan, gitu kan. Uang salah satu pendorong yang paling kuat, ya kan? Bukan uang sih, maksudnya itu, gimana ya? Kalau ekonomi itu kita bisa gerakkan, kan tidak, dengan uang juga, gitu. Kalau kita udah, udah, udah intern, udah bisa, dengan ilmu yang dikatanya, juga kan akan ngasihkan uang, kan? Itu semaksud salah satu, kerangka ekonomi juga, kan? Ini bahasa apa sih? Gak jelas. Pendidikan sama uang, lebih utama mana? Pendidikan sama uang? kan sama-sama itu, berjalan berhimpinan juga, kan? Bagaimana kita mengejar pendidikan, tanpa ada uang? Kan dibutuh, butuh banyak hal di situ loh, transportasi, makan, segala macam, bahkan, kualitas pendidikan itu, tentukan oleh uang. Gak ada? Gini, Kan ekonomi lagi, kan? Dimana kita masuk oleh anak luar, nanti, akhirnya dapat mengagumkan keluar, pelajarannya maksimal, bukan berarti, yang dari bawah tidak bisa, tapi cenderung, lebih mudah, lebih gampang. Lebih gampang. Dengan uang. Kan Islam juga mengajari kita, itu. Bukai ya? Bukai ya? Iya. Berdagang ya? Ya, ya. Yang juga, jadi, apa namanya itu, manusia-manusia sukses kan, gitu kan? Artinya, kalau kita membangun rumah tangga itu, kita harus tidak menjelaskan, apa namanya itu, kebenaran kita dalam kondisi kuat kan? Nah, kuat yang dimaksud di situ apa itu? Pasti ekonomi juga, kan? Ya kan? Nah, bagaimana kalau kita tinggalkan, apa namanya itu, keluarga kita, tanpa ada pegangan apapun, gitu, dalam hidup, aja, jadi gemel, jadi itu kan, jadi beban orang lain, kan? Tuh. Nah, makanya kan, mulailah hidup itu dengan ekonomi yang benar, gitu loh. Maksudnya benar, kita harus menjelaskan dulu, kan? Ya. Barulah, kita itu bisa kita sabuk sama. Karena juga sih, banyak orang sukses juga, bukan karena pendidikan, ya kan? Faktanya, milioner, 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 tidak harus kegiatan. Jadi, maaf. Konsisten tadi, kemauan. Jadi, selama istiqomah, menurut saya sih, dan bergaul dengan orang yang benar, artinya ya, lingkungan juga. dengan apa yang dia yakinin bisa membuat dia besar, gitu. Karena, itu kan sekarang langsung dia membangun optimis, semua kan? Konsisten dia kan, dia punya optimis, lihat. Banyak juga kan ya, kita lihat itu, misalnya ya, contoh digital lah di sini, banyak, profesor, riset lho, bisa enggak mereka kaya? Enggak kan? Dosen, banyak juga kan? Nah, jari itu pinter lho, malah menajari pun disitu, yang andalan gitu kan? Iya, enggak kaya juga kan gitu kan? Ya, kaya tapi, tidak menjadi, menurut dia kaya. Standar kaya itu sih, susah diukur lah gitu ya. Jarang gitu ada, profesor yang, masuk jajaran orang terkaya. Punya jadat pribadi, kayaknya enggak. Enggak gitu ya. Jadi, ya maksudnya itu, bukan hanya di sisi faktor pendidikan aja kan? Ada orang yang mau konsisten, belajar lah gitu, untuk membangun ekonominya gitu. Terlepas dari sisi mana ya gitu kan? Bagi dari pedagang, dari petani, dari segala dasar, semua ada set netto untuk, untuk bisa bangkit, kan? Membuat ekonomi mereka kuat gitu. Kalau ekonomi sudah kuat, ya kita konsisten ya, maksudnya, dengan apa yang kita jalanin, itu pasti ke depannya itu, cinta itu pasti akan awet lah, sampai nenek tua lah, kalau misalnya udah berkeluarga ya kan? Nah, kayak sekarang, banyak juga sih, orang ekonomi yang udah kuat kan? Terus, punya juta gitu kan? Dua minggu buah, kedua minggu buah, politik kenapa itu? Nah, itu kan, padahal kan, ekonomi udah kuat, tutup aja kira-kira. Nah, itu kan, mungkin ada, kayak, masol kan, kita kan juga gak tau kan? Makanya kan dalam, dalam, keluarga itu, apa ya gitu ya, banyak hal yang terjadi gitu, karena ada beberapa visi yang gak, apa no, itu gak, gak satu tujuan ya gitu ya. Nah, karena kan untuk membangunnya itu kan, itu tadi itu pendidikan juga. Tapi tetep, kalau gue bilang, si ekonomi di awal dulu kan, di bawahnya itu baru nanti merata kan, itu kan, kemungkinan juga, kita salah pulih, karena kan mengenalkan nafsu kan gitu kan. Jadi, lebih ke, ke nafsu dulu kan gitu kan. Ya, bicara ekonomi, atau bicara uang, atau bicara kuasa, kita lihat, plus, pernikmati sejarah, raja-raja dulu, raja-raja dulu, raja-raja, kina, belaz. Emang ada yang terjadi? Gak ada. Gak ada. Berapa seluruh yang mereka? Bisa aku? Artinya, lu bisa pilih siapaku, apa, mereka bicara cinta, Pak Dayong, gue bilang, gak cinta. Bicara nafsu. Mas, bicara nafsu. Tapi tetep lah, hijau. Tapi tetep lah, masih ada, apabilu, masih ada satu yang, dia cintain dari setiap banyak wanita, Pak. Salah satunya, Pak. Makanya berkali, ekonomi, ekonomi itu, dikelola dengan benar, gitu, dengan gimana, ya kan. Maksudnya lurus, kan. Nah, itu kan, pasti gak akan salangan, cinta nanti, ya. Cinta itu akan, sampai nenek kakek lah, tapi kalau cuma hanya, itu, ada juga kan, orang sukses, buat ekonominya, tapi juga gak diberkali dengan, apa, namanya itu, gak malah, ya. Itu juga gak akan, gak lurus lah, Pastinya akan, nampir o-belo lah, gitu. Nah, kita juga, maksudnya, gini lah, dengan sedikit, dengan sedikit, ada iman kita gitu, masih juga kegoda, kadang-kadang-kadang, gitu kan. Nah, apalagi, yang sama sekali, gak ada basic, di agama, gitu loh. Itu masalah, gitu. Nah, kita lihat lah, sekarang, gitu, yang terjadi, gitu kan. Banyak orang, yang udah kaya, yang banyak, segala macam, karena dia mengejar, kemampuan formal saja, kan, tanpa didasari, dengan, aklah, agama, yang benar, gitu loh kan. Dasarnya lah, gitu ya. Itulah, yang terjadi, gitu. Berat dong, itu kalau di situ, itu komplek banget sih, masalahnya, gitu. Jadi kalau gue sih, lebih, kalau sekarang, mikirnya itu, bagaimana memperkuat ekonomi dulu, gitu. Nah, terus, kalau masalah-masalah, kita itu, masih bisa lah. Masih bisa dibangun, dengan fondasi yang tadi ya, gitu ya. Ya, mungkin gini ya, kalau kita, kita seorang tua lah ya. Pasti yang dia, lalu itu apetika anak, belajar dulu yang benar. Tujuannya apa kan? Tujuannya ekonomi. Belajar benar, maka sukseskan. Benar, itu. Sudah, padahal pacaran saja, dari S&P, dari S&P, enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada yang menjurunkan itu. Pasti yang diperkuat adalah fondasinya itu, lu belajar dulu yang benar. Karena dia tahu, dengan belajar benar, risetnya juga pasti bagus kan. Lebih mudah dapat kerja. Kerja pak, kerjaan itu, Bisa menikah, sampai, tapi bukan berarti, cinta dulu salah juga, enggak juga. Tapi kalau memang, bisa menjaga itu, artinya berarti senambungan lah. Mulai dari cinta, tapi juga lu bisa memproduktivitas gitu ya. Tapi buat, orang-orang kuat, atau gue juga, lebih enak kalau mulai dari ekonomi. Karena Islam sudah enggak mengajulkan, mas cinta dulu gitu. Ya kan? Belum, belum, mureh lah. Nah, itu apasih akan melakukan hal-hal yang, enggak benar, jatuhnya gitu. Gila, saran. Adilah nga, mengorongkan, apa namanya itu, target kita ke depan gitu. Di awal aja, kita udah enggak punya kesalahan gitu loh. Tapi emang, cinta itu kan, anu gue ya. Lelikkan cinta, lelikkan cinta, lelikkan cinta. Kita enggak tahu, kapan dia datang. Tapi kan, setika lu, terfokus dengan apa yang lu pegang, ya sebenarnya enggak jadi, menghubungi pacaran, tapi nampak meninggalkan tentang prioritasnya apa. Karena omat bilang tadi, kalau prioritasnya ekonomi itu kejang, itu juga pengen itu. Rasa pasti ada ya, semua orang itu pasti ada ya. Ya kan, kita SMP aja kan. SMP aja kita kan, oh gue suka sama dia kan. Iya, betul. Hal yang wajar lah gitu, fitrah manusia kan. Kita sampe kan bukan itu tujuannya kan. Tujuan awal itu ya, bagaimana kan kita belajar, terus ekonominya jadi kuat, kalau misalnya nanti, kedepannya pasti akan berubah juga kan. Dengan cinta yang tadi kita lihat di SMP, di SMA, terus di kuliah gitu kan. Itu akan beda. Belum bener juga kan, orang yang udah pacaran dari SMP, setelah itu nikahnya sama orang lain gitu. Atau gak keok gitu kan. Kan banyak juga terjadi seperti itu kan. Cuma jagain doang ya. Jagain doang gitu kan. Ya kan, jadi di dunia orang gitu loh. Ex mantan gitu kan. Makanya kan gak baik, gak enak kan gitu kan. Jadi ya sekarang ya kalau menurut gua ya, menurut gua ya. Dan ya fokus dengan pendidikan, terus dengan ekonomi yang diperbaiki gitu kan. Udah itu ngomong apa sih? Bisa diperbolehkan punya SMP sampai 4 ya? Nah itu tergantung keberanian sih gitu loh. Kalau lu berani monggo aja. Dalam Islam itu diperbolehkan gitu loh. Tapi ya ada syarat dan ketentuan kan, berlaku di situ gitu loh. Bukan berarti boleh gitu, yang sumain hajar kan gitu. Enggak gitu loh. Syarat dan ketentuan berlaku. Bisa enggak? Lu ikuti syarat dekat ketentuan itu gitu loh. Lu boleh gitu. Lu satu aja udah mampu mempotang gitu kan. Lu tingin empat, tingin tiga. Iya namanya dijarah kemongi supaya bisa punya istri mumpah kan? Gimana ya gua bilang itu? Pake kata supaya gitu ya. Berarti kan emang punya rencana gitu. Direncanakan gitu. Direncanakan di keempat gitu. Tidak sih menurut gua sih. Ya kalau memang bener-bener ya dikelola itu aja udah cukup kok. Buat apa emang? Emang ada tes rasa yang beda kan? Ya kan tujuannya mengangkat gajah wanita. Supaya enggak jadi lacun. Supaya enggak jadi beban orang tuanya. Makanya wahai kriat-kriat kaya. Ya kalau anda kekayaannya mampu ya angkatlah wanita-wanita yang lemah. Itu jadi istrimu gitu. Angkat gajah wanita-wanita itu kan. Ya makanya kan. Jika lagi bubar lagi gitu. Itu kan cuma hanya nyari sensasi doang gitu loh. Kan enggak ada manfaatnya juga kan gitu kan. Kalau kita mau contoh yang benar ya contoh aja Rasulullah gitu. Ya kan. Rasulullah udah menggariskan kan. Udah apa namanya istilahnya itu mencontohkan seperti ini loh. Kalau belum mau kita empat ya. Kan kalau temannya empat boleh. Ya kan. Kalau lebih enggak boleh. Cuma kan mampu enggak gitu. Kan itu pertanyaan. Ini satu aja bubar terus gitu. Gimana kan. Makanya kan dicontohin sama Nabi. Background. Background isi Nabi kan beda-beda. Itu artinya memang angkat gajah wanita yang lemah. Kita bukan Nabi gitu. Kita pengikutnya kan. Iya pengikutnya. Iya. Kalau menurut aku punya nyari kan ada. Gue enggak yakin. Kalau gue bilang itu laki-laki yang mampu nikah. Yang empat itu laki-laki yang kaya raya. Misalnya kan. Ebat kan kaya raya gitu. Nah kalau laki-laki satu. Apa maksudnya gini ya satu. Itu masih miskin banget. Ya maksud gue. Poligami itu. Bukan untuk mengkoleksi wanita-wanita cantik. Dicontohin sama Nabi itu ya. Untuk menyelamatkan gajah wanita sih. Supaya enggak. Ya benar mas. Karena kan gini. Kalau nikah baru satu-satu gitu kan. Itu namanya pakir mas. Pakir mas. Kalau dua miskin. Kalau tiga udah kaya. Sekarang kita hitung lah gitu. Berapa banyak sih orang kaya. Di Indonesia gitu. Yang punya SITI jalan gitu. Bisa dihitung lah ya. Kalau konteksnya adalah. Kementerian cinta. Yang punya hati enggak sih. Menyakutin orang yang bilang cinta itu. Coba tanya dulu. Kan konteksnya tadi. Ini konteksnya di alam ya gitu ya. Berarti kan. Kalau bahasa dasarnya. Pembenaran adalah. Karena. Mengangkat gerai. Berarti kan. Ini dicatatkan. Sementetanya juga ya. Apakah dia bisa menerima itu. Kalau pun menerima. Apakah lu masih. Punya pasangan. Wah. Tegak enggak nih. Kan. Jika lu membagi perhatian lu. Sama orang yang cinta. Tapi kan. Kadar cinta. Setiap pasangan kan beda ya. Gitu. Tapi enggak ada lah wanita yang. Relak. Relak banget ya. Suaminya. Apa. Menduakan cinta dia gitu. Enggak ada. Bisa kantong. Pengajiannya dimana. Hahaha. Bukan sih. Kalau dites secara normal ya. Yang namanya kejiwaan orang kan. Gitu lah. Iya. Di mulut doang gitu. Nanti yang sakit loh. Nanti yang sakit gitu. Jangan. Aku cuma hantet. Belajar. Maka. Mereka gini ya. Alpeang. Hahaha. Walaupun. Ya kalau misalnya. Sering mau ujinin. Kayak gitu ya. Lu mau suku. Mau suku. Gak mana. Gitu lah. Bahasa. Bahasa pamungkas gitu. Hahaha. Tapi enggak lah. Enggak. Kalau. Menurut gue tuh. Tawat satu aja lah. Ya kan. Jadi. Dibagusin lah gitu ya. Satu. Disukuri. Akan ketambahkan. Iya gak? Aja jauh. Satu aja. Tapi dibagusin gitu. Dibagusin tuh pak. Abang tanya. Ya kalau lu misalnya itu lu. Ujilanya tuh udah dika. Udah itu lu kasih makan doang. Gak pernah lagi beli lipstick. Gak pernah lagi beli. Gak pernah lagi beli. Gak pernah lagi beli. Gak pernah lagi beli. Gak pernah gitu. Gak pernah cantik. Guning gua. Kok gak cantik? Eh. Lu budgetnya gak ada. Gimana urusannya gitu loh gitu. Kayak lagi kayak ekonomi gitu loh. Kalau misalnya isinya cantik. Enak ngilihat terus-menerus. Yang lainnya gak lupa. Gak akan. 2, 3. Masalah lahgi aja yang kurang ajar kan. Hahaha. Masalahnya disitu. Karena kan, ya tadi itu, ekonominya pas-pasan tapi keinginannya besar gitu loh Ya, maksudnya gini Om, kalau kita melihat kejarahannya lagi, kan gak semuanya crown Kenapa? Saat nabi nikahin kan ada istimewa alamatkan, kondisi dia meninggal gitu Beda dengan yang sekarang gitu Milih gak? Milih Sebenernya kalau bicara kejarahannya, oke lah kita bicaranya probability misalkan Oh wanita kan lebih banyak, misalnya kalau ngadirin gimana dong? Kasi ya dong, kan harus ada maklumun gitu Tapi faktanya kan kita bicara tentang kepersegian pada waktu yang pertama Apakah usia yang matang untuk nikah itu equal? Misalnya banyak wanita kan tapi usia dia belum setiap nikah Atau dia sudah terlalu tua gitu kan Akhirnya dia sudah tiap-tiap satu lagi Ada yang mungkin merasa, apa namanya Ya gue sebenernya emang pasangan juga gitu Ada yang banyak loh yang sukses ya Sudah jadi punya jabatan dia, dia gak temui gitu Soal pasangan Jadi apakah kita menyalahkan wanita itu? Ya ada pilihan juga di wanitanya, apakah dia mau nikah Kompleks sih Kalau bicara masalah yang ini tuh Masalah dengan kata-kata dan apa-apa lainnya Nah itu, kalau nabi itu mencocokkannya itu memang benar-benar bantu kan Tujuannya itu biarkan gak sih, benar-benar itu Bukan untuk mengkoleksi wanita cantik ya Ya itu pandangan saya tentang koleksi Bukan untuk mengkoleksi wanita cantik ya Maksudnya memang untuk Nah kalau sekarang koleksi loh Iya makanya dipersalahkan dinakan Tidak isri ya, atau empat isri cantik semua gitu kan Jadi kalau ekonominya emang udah pada mampu semua lagi Tapi di saatnya banyak cowok jomblo Yang udah empat gitu kan Mungkin kalau memang kita bisa equal banyak wanita Kayak jadi mereka yang lah jadi gak jadi Apa namanya, gak dapet laki Mungkin cowok jomblo bertebaran, senang gitu Belum lagi cowok yang lambai kan Banyak banget kan gitu kan Yang lambai gitu kan Yang udah gak senang sama perempuan lagi gitu Banyak cowok reject lah gitu Sorry Banyak cowok reject Banyak cowok reject gitu Artinya kan itu Apa namanya menghilangkan kuota aja kan Dia kan Sia-sia aja hidup cowok kan Harusnya bisa Bukan untuk kuota Ya makanya itu gitu loh Itu yang kita sayangkan juga Jadi ribet lah gitu loh Ini efeknya apa gitu Ya tadi itu ya Saptop pendidikan gitu Ya mungkin lah banyak hal Disi itu udah tau lah apa yang terjadi gitu Ada beberapa basis juga Casenya Salah satu Misalkan buat salah satu isinya mandul Ada yang ketemputan Contohnya Ketemputannya kok nikah lagi Dia punya alasan loh Kok gak punya anak dari dia Kok boleh dong nikah lagi gitu Sampai itu Sampai itu Itu kan dia udah mengedepankan hubungan kan Dan Apakah itu salah Ya makanya Tapi ada juga Yang memang Ada keadaan buahnya Masih Kalau itu presentase ya pas Itu presentase itu Orang yang gak tau rumah tangga itu Itu hal-hal Ya bukan risetnya ini ya Emang udah 70% nya itu 70% nya ekonomi Karena ekonomi nya gak bener loh Dari sisi suami gitu Jadi di era millennial ini single banyak 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 Udah banyak Udah banyak Udah banyak Terus yang reject tadi Laki reject juga gak gak Pertanda apa? Ya pertandanya itu ya karena Ada yang salah Gak tau deh Apa yang salah itu ya Ya ngeliat Cewek udah gak senang kan gitu Lebih senang ngeliat ke cowoknya kan gitu kan Itu kan Ya mungkin udah Akhir jaman kali ya